Al-Fatihah 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 Surah aku, Siman pada kesempatan ini, dengan izin Allah SWT tentunya kita akan masuk ke jilid kedua dari kitab Suhih At-Targibu Tarhib dan kita sudah menyelesaikan jilid pertama dengan izin Allah SWT yang terakhir kita membahas tentang kitab sholat dan kita masih akan melanjutkan bahasan tentang kitab sholat ini di jilid kedua, dan kita akan masuk di bab pertamanya, anjuran menjaga dua belas rakaat sholat sunnah atau dalam kurung rawatib sehari semalam jadi setelah membahas tentang keutamaan sholat, kemudian ancaman bagaimana meninggalkan sholat, kemudian bagaimana pengaturan sa'af, dan segala macam yang berhubungan dengan masalah sholat sekarang, di jilid kedua ini kita akan masuk dengan izin Allah SWT sebagaimana disusun oleh Al-Mundiri dan ditelusuri hadithnya oleh Al-Albani tentang sholat sunnah hadith pertama dalam bab ini, dengan sanat suhi dan nomor 579 dari awal kita belajar termasuk dari jilid pertama tentunya dari Ummu Habibah Ramla binti Abu Sufyan RA saya katakan RA kerana Ummu Habibah istri Nabi SAW sahabat dan Abu Sufyan juga ayahnya sahabat dia berkata aku mendengar Rasulullah SAW bersabda ma min abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin thintai ashrata rak'a thintai ashrata rak'atan tatawwaan gaira faridah illa banallahu ta'ala lahu baytan fil jannah ou illa bunya lahu baytan fil jannah tidaklah seorang hamba muslim sholat karena Allah ta'ala di setiap hari dua belas rak'at sunnah bukan fardu melainkan Allah akan membangunkan untuknya sebuah istana atau rumah di surga atau melainkan akan dibangunkan untuknya sebuah istana atau rumah di surga hadith ini diriwayatkan oleh muslim Abu Dawud hanya saya dalam riwayat at-tirmidhi ada tambahan arba'an qabla al-zuhri waraka'ataini ba'daha waraka'ataini ba'dal maghrib waraka'ataini ba'dal isya' waraka'ataini qabla salatil ghadat 4 rak'at sebelum duhur ini yang 12 rak'at rinciannya kemudian 2 rak'at sesudahnya berarti sudah 6 rak'at 4 rak'at sebelum duhur dan 2 rak'at sudah duhur berarti sudah 6 2 rak'at sesudah maghrib berarti sudah 8 2 rak'at sesudah isya' berarti sudah 10 rak'at dan 2 rak'at sebelum subuh berarti sudah 12 rak'at dan ini yang dimaksudkan di dalam hadith ini baik teman-teman sekalian hadith ini juga dikuatkan dengan hadith selanjutnya saya langsung bacakan dan kita akan jelaskan sekaligus insya'Allah di bab pertama ini yaitu hadith nomor 580 dari awal kita belajar dan urutan 2 dalam bab ini atau menjadi sahih kena dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain dari Aisyah dia berkata Rasulullah SAW bersabda berkata siapa? kata Nabi SAW yang menjaga 12 rak'at sehari semalam miscaya dia masuk surga yaitu 4 rak'at sebelum duhur 2 rak'at setelahnya 2 rak'at setelah maghrib 2 rak'at setelah isya' dan 2 rak'at sebelum subuh hadith ini diriwayatkan oleh An-Nasai dan ini lafad milik beliau At-Tirmidhi dan Ibn Majah juga meriwayatkan dari Al-Mughira bin Ziyad dari Ata' dari Aisyah juga An-Nasai berkata ya bahwasannya yang dimaksud disini adalah Ambas bin Abi Sufyan dan ada kekelulan dalam masalah tulisan saya tidak banyak masuk ke dalam rincian masalah sanat sebagaimana anda kalau ikut dari jirid awal sudah tahu metode kami kami membedah dan cukupkan dengan apa yang sudah disimpulkan kalau ini sahih baik teman-teman sekalian 2 buah hadith ini adalah hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang beriman bagaimana bila mereka menjaga 12 rak'at sunnah dalam sehari semalam dan sunnah-sunnah ini dikenal dengan rawatib yang melekat dengan salat-salat wajib apakah itu Qobliyah atau Ba'diyahnya sebelum atau sesudah salat wajib akan diberikan istana di surga di riwayat yang pertama dan riwayat yang kedua dipastikan dia masuk ke dalam surga baik sebelum jauh kita bahas tentang salat-salat ini teman-teman sekalian perlu di garis bawah ya keutamaan ini akan didapatkan bagi orang-orang yang juga memenuhi syarat-syaratnya yaitu kehusyuan dalam sholat ya keikhlasan dalam mengerjakannya benar gerakan dan bacaannya ya waktunya juga tepat ini semua hal-hal juga yang harus dihubungkan satu sama yang lain ya jadi kalau orang tidak ikhlas dalam sholatnya atau orang mengerjakan di luar waktunya tanpa ada udhur syari'i maka ini semua juga tidak jadi atau tidak mendapatkan keutaman ini juga di sini masalah riwayat yang kedua masuk ke dalam surga kalau dia juga memenuhi syarat-syaratnya dia beriman ya dia tidak membatalkan keislamannya tidak melakukan kesyirikan dan juga melakukan yang wajib karena kalau ada orang memahami secara terlihat hadith ini siapa yang menjaga 12 rakat sehari semalam dibangunkan baginya istana di surga atau riwayat yang kedua siapa yang menjaga 12 sehari semalam 12 rakat sehari semalam dia pasti masuk surga maka dia mengatakan saya hanya mengerjakan 12 rakat ini saja tidak usah kerjakan yang wajib maka ini keliru ya karena amal-amal sunnah tidak akan diterima kecuali diikuti dengan amal wajib ya jadi misalnya 4 rakat sebelum duhur tadi dan 2 rakat sudah duhur kalau ada yang mengatakan sudah saya sholat ini saja saya tidak usah sholat duhurnya makanya tentu percuma karena sholat duhurlah yang menentukan diterimanya sholat qobliya dan ba'diyahnya ini nah yang sebagaimana sudah kita belajar di panjang lebar dalam kitab sholat di jidit 1 kitab ini atau di buku ini sahaya targibu tarhib bagaimana sholat itu adalah yang wajib ini awal amal yang dihisap hari kiamat kalau dia baik maka akan beruntunglah dari riwayat lain akan membantu amal yang lain dan kalau dia buruk tidak menjaga kualitasnya waktunya dan segala macam berhubungan dengan masalah sholat wajib ini maka rugilah dia riwayatnya akan mengganggu amal yang lain nah nanti kalau sholat wajibnya ada yang kurang maka Allah Azza wa Jal Allah yang Maha Mulir dan Maha Tinggi akan berfirman kepada para malaikatnya coba lihat amal-amal sunnahnya kalau ada baru melengkapkan jadi amal sunnah ini pelengkap bukan dia yang jadi inti yang inti dihisap adalah sholat wajib perlu digarisbawahi masalah ini ya sebagaimana banyak orang di Ramadan ikut sholat terawih tapi dia tidak ikut sholat isya bagaimana bisa dia sibuk sholat tahajud tapi dia tidak sholat subuh ini orang mengejar ikan teri kehilangan ikan pausnya gitu kan maka harus didahulukan yang wajib-wajib dan ini pelengkap daripada yang wajib makanya susunan kita lihat dalam buku-buku yang disusun dari para ulama-ulama kita dulu dalam masalah bab sholat ini pastinya dibahas dulu masalah sholat wajib baru kemudian di akhir-akhir babnya dibahas masalah sholat sunnah sebagaimana sudah kita juga lihat dalam kitab ini kemudian teman-teman sekalian ada 12 rakat yang dianjurkan untuk mengejar keutamaan ini tapi maknanya bukan berarti tidak ada sholat sunnah lagi selain 12 rakat ini sebagaimana kita lihat di bab-bab setelahnya akan ada sholat-sholat tambahan yang lain tapi kalau anda menjaga 12 rakat ini anda mendapat istana di surga apakah itu bermakna setiap kali setiap hari setiap mengerjakan 12 rakat dapat istana ataukah seumur hidup Allahu'alam ya tapi yang jelas kita mengejar keutamaan ini usahakan jangan pernah luput 12 rakat ini jadi kalau kita lihat susunan dari dalam hadith 4 rakat sebelum duhur ya oleh kena itu para barbot masjid para pengurus masjid muaddin harus mengetahui bahwasanya kaum muslimin dianjurkan sholat 4 rakat sebelum duhur maka antara azan iqamah jangan buru-buru di waktu ini ini 4 rakat butuh waktu belum lagi banyak diantara jemaah kita kadang-kadang mereka wuduk pada saat sudah menjelang waktu azan ya menjelang waktu azan oleh kena itu mereka kadang-kadang selepas azan pun masih dalam kondisi uduh mereka butuh waktu untuk bisa sholat sunnah ini kemudian 2 rakat sesudah duhur kemudian 2 rakat sesudah maghrib perhatikan disini asar dilangkahi tapi bukan berarti sebelum asar tidak ada ya nantikan kita jelaskan insyaallah hanya sekali lagi 12 rakat ini kalau anda jaga anda akan dapat istana di surga jadi 4 rakat sebelum duhur 2 rakat sudah duhur sudah 6 langsung pindah ke maghrib 2 rakat sesudah maghrib khobliya maghrib pun tidak disebutkan dalam poin ini khusus untuk 12 rakat ini tapi akan ada sholat itu kita akan jelaskan nanti insyaallah 2 rakat sudah maghrib berarti sudah 8 rakat 2 rakat sudah isya juga disini tidak disebutkan khobliya langsung ba'diya isya ini sudah 10 dan 2 rakat sebelum subuh atau antara azan dan iqamah subuh karena ini seringkali ada yang salah fahami mereka menganggap sholat sunnatul fajr yang dikerjakan antara azan dan iqamah subuh dikerjakan sebelum azan subuh ini keliru sebelum azan subuh anda kerjakan semua masuk dalam istilah sholat malam jadi sholat sunnatul fajr itu dikerjakan antara azan dan iqamah subuh baik teman-teman sekalian ini dua buah hadith dan kita sudah coba korek apa yang kira-kira butuh dijelaskan dari hadith ini jadi pelajaran yang pertama kita bisa melihat hadith adalah anjuran untuk menjaga 12 rakat sehari semalam yang disusun dan disebutkan sesuai apa yang disampaikan oleh Nabi SAW atau disusun oleh Nabi SAW sudah saya jelaskan tadi 4 rakat sebelum duhur 2 rakat sudah duhur, 2 rakat sudah maghrib, 2 rakat sudah isyak dan 2 rakat antara azan dan iqamah subuh mudah-mudahan jalan yang kedua keutamaan menjaga 12 rakat ini dua buah riwayat yang pertama mendapatkan istana di surga yang kedua mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga tapi sebagaimana saya jelaskan tadi harus juga terpunuhi syarat-syarat lain tidak boleh orang ini meninggalkan surat wajib mencuma sunnah sehingga dianggap dia bisa dapat keutamaan itu tidak mungkin begitu juga waktunya, begitu juga dengan syarat-syarat yang berhubungan dengan masalah syarat sahnya solat kemudian juga dia harus tutup aurat, dia harus menghadap qiblat dia harus menjaga kehusyuan solatnya benarnya gerakan dan bacaan dan seterusnya baik kita akan masuk teman-teman sekalian ke bab yang kedua masih dalam surat sunnah juga yaitu anjuran menjaga 2 rakat sebelum subuh nah ini dikhususkan bab lagi membahas tadi sunnatul fajr itu karena memang ada keutamaan khusus disebutkan oleh Nabi SAW walaupun dia sebenarnya dengan masuk dalam 12 rakat rawatib yang dianjurkan untuk mendapatkan istana di surga itu sudah luar biasa ditambah lagi ada keutamaan ini kita dengarkan apa keutamannya hadith pertama dalam bab yang kedua ini dan urutan 581 dari awal kita belajar dari Aisyah radiallahu anha dari Nabi SAW beliau bersabda rak'atal fajri khairu minat dunya wa ma fiha 2 rakat sebelum subuh sebelum surat wajib subuh lebih baik daripada dunya beserta isinya hadith ini riwayat muslim dan juga tirmidhi dan dalam riwayat muslim ada tambahan lahuma ahabbu lahuma ahabbu ilayya minat dunya jami'a keduanya benar-benar lebih aku sukai daripada dunya dan seluruh isinya hadith ini teman-teman jelas sekali ya memberikan penjelasan kepada kita atau jabaran kepada kita bagaimana solat sunnatul fajjir 2 rakat yang mungkin hanya 2 menit atau 3 menit saja anda kerjakan walaupun ada orang lama sekali mungkin 5 menit itu anda akan dapatkan nanti pahalanya di hari kiamat lebih anda cintai daripada duit dan seluruh isinya ini yang harus tertanam dalam jiwa seorang mu'min bahwasanya ibadah yang dikerjakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala lebih mahal daripada seluruh dunia ini beda sekali kondisi kita dengan orang-orang kafir yang mereka kerjanya selalu dunia saja bahkan tidak ada ibadah mereka kecuali di saat-saat mereka sedang kepepet sulit hidupnya baru mereka mau ya beribadah kalau kita tidak orang beriman tidak penting bagi dia untuk dia tidak punya makanan pada hari itu dia mungkin menggunakan pakaian yang pas-pasan hanya itu saja yang dia pakai dan dia ulang-ulangin untuk menggunakannya dia juga mungkin tidak terlalu banyak punya teman mungkin dia tidak punya harta itu tidak penting bagi orang beriman dia masih bisa bersabar dalam masalah dunia karena dia tahu ada balasan di akhirat nanti tapi yang paling berat bagi seorang mu'min kalau luput darinya, jangankan solat wajib solat sunnah, jangankan amal wajib amal sunnah, kalau ada yang luput dari dia seperti sebuah beban yang luar biasa orang mu'min yang terbiasa solat malam kemudian dia luput satu kali saja solat malam luar biasa penyesalannya bahkan Abdullah bin Umar r.a. kadang-kadang kalau ketinggalan satu jenis ibadah maka dia gantikan dengan ibadah yang lain sebagai bentuk perminta maafan kepada Allah s.w.t ini yang perlu dijadikan pegangan bagi setiap muslim, makanya Nabi s.s. menggambarkan bagi orang mu'min dua rakat sunnatul fajr yang sering diluputkan oleh banyak orang lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya dunia dan seluruh isinya bayangkan aja kalau kita punya lokasi di Jakarta Timur beberapa rumah mungkin sudah dianggap kaya anggaplah kita punya satu hektare Jakarta Selatan, Jakarta Pusat punya dua hektare, punya sepuluh hektare ya, mungkin sudah luar biasa padahal belum mengosai seluruh wilayah itu bagaimana kalau orang punya satu Jakarta Timur semua di situ tanahnya bangunannya fasilitasnya semua punya dia bagaimana kaya nya orang dan ini mustahil terjadi, gak akan mungkin terjadi ya mungkin bahkan satu kecamatan aja kayaknya gak mungkin gitu bagaimana kalau dia punya kelima wilayah Jakarta Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara wali kotanya belum tentu punya apa-apa gubernur juga belum tidak punya wilayah di situ kecuali sebagian kecil saja bersama dengan masyarakat umumnya tapi bagaimana kalau orang memiliki ini teman-teman sekarang berapa besar kekayaan orang ini bagaimana kalau dia punya Jabodetabek Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, semuanya masuk dan ini mustahil tapi ini anggaplah kalau ada orang punya itu bagaimana kaya nya dia bagaimana kalau orang punya Jawa Barat bagaimana kalau orang punya ditambah dengan Jawa Timur Jawa Tengah bagaimana kalau orang punya seluruh wilayah di Indonesia ini ya Kalimantan, ya Sulawesi, ya Irian, ya Sumatera dan seterusnya, Bali DKI dan seterusnya semuanya wilayah kita bagaimana kaya nya orang ini kalau dia pilih, dia pemiliknya semua tanahnya, semua juga bangunannya, semua fasilitasnya bahkan yang terkandung di dalamnya dan di lautan hewan-hewannya yang ada di dalam buminya ya dari apa namanya minyak dari segala macam kaya yang ada di bumi bagaimana kalau orang memiliki benua Asia bagaimana kalau orang memiliki kelima, ke semua benua Asia, Afrika Amerika, Australia Eropa, semua dia memiliki bagaimana kaya nya orang ini bagaimana kalau semua bumi ini punya dia lautannya, daratannya dan semua yang ada tanahnya, bangunannya fasilitasnya semua dia punya kira-kira seperti itu, ini mustahil terjadi ya tapi bayangkan ibadah seorang mu'min kepada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta langit dan bumi ini Allah jadikan dua rakaat sunnatul fajr yang dikerjakan hanya dua tiga menit lebih baik daripada dunia dunia seluruhnya dan isinya semuanya bagaimana kalau anda kerjakan ini selama sepuluh tahun tidak pernah ketinggalan sunnatul fajr satu kali saja lebih baik daripada dunia seluruh isinya bagaimana kalau sepuluh tahun, bagaimana kalau dua puluh tahun, bagaimana kalau tiga puluh tahun bagaimana kalau selama hidup anda anda kerjakan ini belum lagi kalau anda ajarkan ke orang lain ajarkan kepada anak-anak, ajarkan kepada pasangan, ajarkan kepada teman-teman, ajarkan kepada murid-murid, supaya kerjakan dan jaga sunnatul fajr luar biasa pahala yang anda panel gak bisa dibayangkan, makanya Allah menggambarkan kalau Allah memberikan balasan sang raja yang maha kaya yang sebenarnya Allah mengatakan Allah kalau sudah memberikan rezeki kepada orang Allah tidak ada lagi hitung-hitungannya gak bisa ditangkap dengan akal manusia maka jaga surat ini teman-teman sekarang ya kemudian hadis selanjutnya 582 dari awal kita belajar urutan 2 dalam bab kita dengan sanat suhi dan dari Aisyah juga radiyallahu anha, dia berkata lam yakunin Nabiya s.a.w. ala sha'i minal nawafili asyadu ta'ahudan asyadu ta'ahudan minhu ala raka'atil fajr tidak ada sesuatu pun dari surat-surat sunnah yang lebih disiplin ya, lebih ya disiplin dilakukan oleh Nabi s.a.w. atau lebih dijaga oleh Nabi s.a.w. selain atau seperti disiplin solat dunnah sebelum fajr, sebelum subuh hadis riwayat Bukhari, Muslim Abu Dawud al-Nasaih dan Ibn Khuzaimah juga dalam sahihnya dan dalam riwayat Ibn Khuzaimah rahimahullah Aisyah umul mu'minin r.a.w. berkata ma ra'aytu Rasulullah s.a.w. idha aisyah ibn al-khayri asra'a minhu ila raka'atainikum dal-fajr wala ila ghanimah aku tidak pernah melihat Rasulullah s.a.w. lebih bersegerah dalam melakukan satu kebajikan atau kebaikan melebihi dua raka'at sebelum subuh dan tidak pula harta rampasan perang ya artinya Nabi s.a.w. kalau sunnah al-fajr tidak pernah sama sekali beliau luputkan termasuk dalam safar pun ini sangking pentingnya walaupun sudah lewat anda bangun telat subuh misalnya empat 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 tiga lapan sekarang tepatnya di hari kita ini jam empat lewat tiga pulapan menit kemudian misalnya anda bangun agak belas tengah enam jam lima tiga puluh apakah masih boleh sunnah sunnah al-fajr? kemudian baru salat wajib jangan luput ini begitu juga dengan hadis selanjutnya 583 dari awal kita belajar urutan tiga dalam bab kita sahili ghari dari Ibn Umar r.a dia berkata Rasulullah s.a.w. bersabda قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ تَعْدِلُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ وَقُلْ يَأْيُوَ الْكَافِرُونَ تَعْدِلُ رُبُعُ الْقُرْآنِ وَكَانَ يَكْرَءُهُمَا فِي رَقْعَةِ الْفَجِرِ kata Nabi SAW قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ menyamai sepertiga Al-Quran anda baca sekali empat ayat ini عَوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِنَ الرَّحْمَنَ الرَّحِمْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ وَاللَّهُ الصَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَتْ وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوًا أَحَدْ anda sudah mendapatkan pahala sepertiga Al-Quran sepuluh juz Al-Quran berapa lama kita baca ini teman-teman lagi di motor, lagi di mobil, lagi di lampu merah daripada sibuk lihat helm orang warna apa dia pakai mobil apa orang ini kenapa pakai baju warna itu, untuk apa? baca قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ ini luar biasa ini sepertiga Al-Quran lagi antri di kasir, belanja bulanan lagi antri di lift, tidak usah keras-keras suaranya lagi menuju ke kantin, ke restoran mau makan lagi nunggu menu yang sedang dipesan lagi nunggu istri menyiapkan makanan di rumah lagi naik tangga, masuk rumah setelah salam baca قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ bahkan kata Nabi S.A.W. sampai membaca قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ sepuluh kali Allah akan bangunkan baginya istana di surga قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ مُدَةْ dan bukan cuma sekedar membaca yang renungi maknanya sebenarnya karena ini adalah makna tawhid ini asas daripada kita diciptakan mengikrarkan bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah kemudian kata Nabi S.A.W. dan قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ قُلْ يَآدِيُهُهُ الْكَافِرُونَ اَعْبُدُوا مَا تَعْبُدُونَ katakan ya orang-orang kafir aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah dan kalian pun tidak perlu menyembah apa yang aku sembah sekali lagi diulangi dan aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah Kalian punya agama, kami punya agama. Prinsip dasar kaum muslim. Kata Nabi SAW ini seperempat Al-Qur'an, seperempat Al-Qur'an. Al-ikhlas lebih banyak pahalanya, tapi Al-Kiafirun seperempat Al-Qur'an. Lalu dikatakan apa? Dan Nabi SAW membaca keduanya di dua rakat sebelum subuh. Jadi makanya kalau rakat pertama, Al-Fajr ini anda baca setelah Al-Fatihah. Kul Ya'ayu Al-Kafirun, rakat kedua anda baca, Kul Huwa Allahu Ahad. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'ala dengan salat Hasan dan At-Tabarani adalah Mu'jamul Kabir dan Lafad adalah Milik At-Tabarani. Hadis-hadis ini teman-teman mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menjaga solat Sunnatul Fajr antara azan dan iqamah subuh. Dan bagaimana anda mengikuti dan mengejar keutamaan ekstra dengan membaca di rakat pertama setelah Al-Fatihah. Kul Ya'ayu Al-Kafirun dan rakat kedua, Kul Huwa Allahu Ahad. Kul Ya'ayu Al-Fatihah